hitung, hitung masukkan kamar mas saya hitung dalam mata uang Zimbabwe kalian tau apa ini? ya betul sekali ini adalah thumb break thumb break itu sebenarnya udah lama dipakai dulu penemuan thumb break itu konon ceritanya asal-masalnya dari kejadian cederanya Michael Duhan pada GP502 tak, jadi Duhan itu cederanya di kaki kanan tapi dia harus tetap balap karena kontrak sponsor sama mempertahankan posisi poin podiumnya dia dia harus bertahan dengan poin podiumnya gimana caranya terus menjadi leader championship di warna satunya, dari akumulasi total nilai poin kejuaraan kaki kanannya cederanya, akhirnya dia akali biar dia tetap balap menggunakan thumb break thumb break itu kalau bahasa indonesiannya thumb itu jempol, break itu rem jadi menggunakan rem tangan sebenarnya di luar gala speed ini yang jelas yang ngeluarin pasti berimbang itu lebih banyak hell keluar dan gala speed berarti ini Jepang sendiriannya thumb break ada yang panjang, ada yang pendek ini yang panjang dan buat balap itu dipakai di motor GP dan world superbike walaupun gak semua tim balap menggunakan ini eh sorry gak semua rider mau menggunakan ini ada beberapa rider yang gak mau menggunakan ini tetap konfensional padahal kalau ini dibikin secara alih-alih kalau nikung kesini itu ngerem takutnya kecetit ya kan heal, kalian bisa menggunakan ini tapi gak semua rider mau menggunakannya ini yang panjang dari gala speed Jepang harganya gak masuk akal bos, buat kayak gini aja itu lebih mahal daripada master rem konvensional yang menggunakan tangan tapi ini lebih mahal walaupun itu merek hell, merek brembo ataupun gala speed itu ini khusus buat rem belakang ya thumb break ya bukan buat rem depan ini biasanya dipasang di sebelah kiri gak biasanya sih emang semua di sebelah kiri jadi sebelah kiri sini ini grip, nah ini dibawahnya gak di atasnya, di atasnya kan pusat padahal kalau Matic bisa dua-duanya sebenarnya ya iya hebat emang motor GP udah banyak banget sensor, banyak banget tombol-tombol salah satunya tombol ini banyak ada level seperti ini bos gimana sih, bagusnya sih, ini bilet loh binget dari gala speed brembo saya lihat, kalau gak salah juga bilet hell hell ini untuk harganya di atas 10 juta ini bos dan kemungkinan ke depan bakal lebih murah karena pasti ada varian-varian lain kecuali brembo pasti harganya yang ada semakin tahun semakin naik dan ini kopinya udah keluar di Alibaba buat kalian pemain kopi kalau mau beli Ori, beli di Alibaba aja kalau mau main Ori, cari toko-toko langganan kalian yang jualan sepat original apakah ini bakal dipakai di balap Indonesia kayak contohnya ini kan di World Superbike sama MotoGP sama balap titik apa itu titik S-Line itu dipakai tapi kalau di Indonesia gak mungkin dipakai ini paling buat kalian yang suka modifikasi saya gak sih uang datasi 10 juta buat gini doang buat nikah bos jangan lupa bahagia kan thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih